Intro Usai kejadian pencurian yang menimpa rumah seorang jaksa KPK berinisial FAN, Ali Fikri, selaku kepala bagian pemberitaan KPK, meminta kepada pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta untuk segera mengidentifikasi siapa pelaku pembebolan rumah tersebut dan apa motif dibalik tragedi hilangnya sebuah tas yang berisi satu unit laptop beserta berkas-berkas kerja yang berada di dalamnya. Pelaku pencurian juga turut menggondol DVR CCTV yang ada di dalam rumah tersebut. Diketahui, FAN sendiri di lembaga KPK menjabat sebagai seorang kepala satuan tugas penuntutan yang sedang mengusut beberapa kasus perkara tindak pidana korupsi, yang salah satunya sedang disidangkan di pengadilan negeri Yogyakarta. Benar, hari Sabtu kemarin ada kejadian dugaan pencurian di rumah salah satu jaksa KPK yang menjabat kepala satuan tugas penuntutan yang sedang menyidangkan beberapa perkara tindak pidana korupsi dan benar satu di antaranya adalah perkara yang sedang disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Yogyakarta. Tentu kami berharap pihak kepolisian setempat dapat segera menemukan pelaku dan motifnya. Namun demikian, terkait dengan proses persidangan, perkara yang sedang ditanganinya tentu tetap berjalan karena berkas perkara sudah dilimpahkan pada pengadilan tindak pidana korupsi maupun juga berada pada anggota tim jaksa penuntut umum KPK yang lain. Hingga saat ini, pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta terus melakukan identifikasi dan pengejaran pelaku di mana pihaknya juga telah mengantongi sejumlah parang bukti berupa kendaraan yang digunakan oleh pelaku saat melakukan aksinya yang sempat tertangkap kamera CCTV. Rumah jaksa KPK yang beralamatkan di Jalan Arjuna No. 20 Kelurahan Wirobrajan Kota Yogyakarta ini juga masih dalam pengawasan serta telah dipasang beberapa kamera CCTV tambahan di sudut-sudut halaman rumah agar kejadian serupa tidak terjadi kembali.